Intro Sobat Kata Dokter, selamat datang lagi di channel Kata Dokter By the way, kalian pernah gak merasa mulut kalian pahit, tenggorokan kering, atau saryawan? Mungkin anda sedang mengalami panas dalam? Eh, tapi memangnya ada ya penyakit panas dalam? Makanya hari ini kita akan bahas bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter Panas dalam sebenarnya tidak dikenal ya dalam istilah medis Panas dalam adalah ketidakseimbangan di dalam tubuh nih yang bisa menimbulkan kumpulan gejala dari proses peradangan dan juga proses inflamasi yang terjadi di dalam tubuh Panas dalam sering dihubungkan dengan rasa tidak nyaman di tenggorokan, panas, kemudian bibir saryawan, pecah-pecah, dan juga nyeri pada saat menelan Beberapa penyakit yang biasanya berhubungan dengan gejala panas dalam paling sering adalah ispa Kemudian ada juga nih iritasi tenggorokan dan GERD atau berhubungan dengan sakit lambung Bisa juga karena mengkonsumsi makanan yang diolah dengan suhu terlalu tinggi Seperti gorengan atau olahan makanan yang dibuat dengan cara dibakar atau makanan tertentu yang memiliki sifat rasa dan bau yang tajam Salah satunya contohnya durian Bagian tubuh yang paling diserang adalah tenggorokan atau ada faring di situ, laring Kemudian ada juga esofagus atau kerongkongan dan juga lambung, bagian pencernaan yang lebih dalam lagi Yang dirasakan saat panas dalam, ini panasnya biasanya dimulai dengan gejala nyeri Nyeri di daerah tenggorokan atau di area mulut Kemudian panas, rasanya seperti demam, bisa juga gatal ya di tenggorokan, disertai kemerahan Kemudian ada pembengkakan di area tenggorokan, bahkan bisa jadi amandel kamu ikut membesar Pasien biasanya menjadi sulit menelan, kemudian muncul juga nih keluhan tambahan Seperti keluhan ispat tadi, bersin, pilek, batuk, bahkan bisa juga disertai demam atau meriang Yang bertahan kurang lebih 2-3 hari Kadang-kadang bisa juga disertai dengan sariawan, bibir pecah-pecah karena terjadi dehidrasi Panas dalam juga biasanya muncul pada kondisi iritasi tenggorokan Iritasi ini terjadi karena paparan polusi salah satunya Bisa juga karena paparan asap rokok, kemudian konsumsi makanan yang tadi sudah disebutkan terlalu panas, terlalu pedas, atau misalkan terlalu berminyak Juga konsumsi alkohol atau soda berlebi Nah mukosa pada saluran tenggorokan ini akan mengalami peradangan Dan menyebabkan reaksi inflamasi dengan terasa panas dan juga nyeri Bisa juga menimbulkan suara parau apabila radang tadi mengenai area pitas suara atau laring Nah ada juga nih panas dalam yang muncul sebagai gejala dari timbulnya penyakit lambung Seperti gastritis atau juga GERD Sensasi panas di dalam perut, sensasi rasa perih, nyeri ulu hati, bahkan panas dari dalam lambung tadi Bisa naik sampai ke atas, naik ke dada dan juga tenggorokan Dan timbulah rasa tidak nyaman di dada atau di area mulut Nah timbul rasa asam atau pahit di mulut biasa disebut dengan panas dalam Tidak semua panas dalam harus langsung diobati dengan menggunakan obat-obatan medis ya Kadang-kadang sebenarnya panas dalam bisa sembuh dengan sendirinya Tapi ada beberapa tips nih yang bisa diikuti untuk mempercepat proses penyembuhan dari panas dalam Yang pertama tentunya konsumsi air putih dengan jumlah yang cukup Minimal 2 liter sehari atau 8 gelas sehari Air putih fungsinya adalah untuk menghidrasi mukosa dari tenggorokan agar tidak kering Sehingga akan mengurangi proses peradangan dan juga mampu melembabkan dari tenggorokan tadi Nah air putih bisa digunakan dengan suhu yang hangat ya Agar membuat tenggorokan menjadi lebih nyaman Sebagai larutan antiseptik alami bisa juga digunakan air putih disertai dengan campuran garam Nah teman-teman bisa menggunakan larutan garam tadi dengan cara mencampurkan air yang hangat Dengan sedikit garam seperti seujung sendok saja sudah cukup Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang membuat nyaman area tenggorokan kamu Nah makanan ini contohnya adalah sup hangat atau sebenarnya bisa juga es krim Dengan bahan-bahan yang baik dan tidak menggunakan pemanis buatan Es krim dengan suhu yang dingin tadi bisa membuat nyaman di area tenggorokan pada saat terjadi panas dalam Konsumsi buah-buahan yang banyak mengandung air seperti buah semangka, kemudian buah pir, bisa juga mentimun Itu sangat membantu teman-teman untuk mengurangi reaksi atau gejala dari panas dalam tadi Nah teman-teman juga bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal terlebih dahulu Yang terbuat dari bahan alami seperti teh hijau, kemudian air rendaman jahe, bisa juga beras kencur Yang bisa diolah atau dibuat sendiri di rumah atau menggunakan minuman herbal yang sudah siap pakai Nah pastikan ya selalu menyisihkan waktu agar teman-teman beristirahat dengan cukup Karena pada saat gejala panas dalam muncul, imunitas dalam tubuh akan melawan kuman-kuman atau penyebab infeksi yang timbul di dalam tubuh Sehingga dengan istirahat cukup teman-teman bisa meningkatkan imunitas dengan baik Tapi jika gejala teman-teman tidak membaik, jangan lupa untuk memeriksakan ke dokter Karena dokter akan memberikan beberapa terapi seperti obat anti radang, obat perda nyeri, obat anti demam, atau bahkan obat untuk menyembuhkan penyakit infeksi tadi Untuk mencegah terjadinya panas dalam, teman-teman harus selalu menerapkan gaya hidup sehat ya Itu adalah kunci utama, nah untuk menghindari gejala panas dalam, ada beberapa langkah yang dapat membantu mencegah hal itu terjadi Yang paling mudah yaitu konsumsi air putih yang cukup, tadi sudah disampaikan ya 2 liter atau 8 gelas sehari Untuk menjaga kesehatan kulit dan kelembapan dari area kulit dan juga tubuh agar dapat terhidrasi dengan baik Karena saat tubuh mengalami dehidrasi akan muncul nih gejala panas dalam Konsumsi makanan yang berserat seperti sayur, buah-buahan yang memiliki kandungan air, vitamin, dan mineral yang tinggi Beberapa buah-buahan yang dapat mencegah terjadinya panas dalam Seperti buah yang mengandung air tinggi yaitu semangka, melon, buah pir, buah labu, mentimun, dan juga tomat Nah sayur-sayuran dan buah-buahan tadi mengandung vitamin dan kandungan air yang dapat mendinginkan suhu di dalam tubuh Jangan lupa untuk rajin mengkonsumsi minuman-minuman herbal, salah satunya adalah tambahan madu, kemudian lemon, kemudian bisa juga dengan minuman seperti cincau yang dapat menurunkan suhu tubuh menjadi lebih nyaman Nah olahan alang-alang juga baik ya untuk memelihara kesehatan tubuh dan menghindarkan tubuh dari panas dalam Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh dengan menghindari makanan dan minuman dengan suhu yang panas Juga hindari paparan sinar matahari berlebihan agar terhindar dari dehidrasi Istirahat yang cukup wajib ya dan jangan lupa untuk menghindari stres Dengan menjaga pola hidup sehat, kita tentunya dapat mencegah berbagai gejala yang berhubungan dengan panas dalam Hindari minuman berkafein ya, minuman soda, juga minuman beralkohol tentunya Karena hal itu bisa menyebabkan tubuh lebih cepat mengalami dehidrasi Kemudian teman-teman juga harus hindari makanan yang pedas seperti cabai, lada, kemudian asam dan juga santan Atau yang memiliki kandungan minyak berlebih karena akan memacu peningkatan asam lambung dan iritasi lambung Juga akan meningkatkan panas tubuh yang menyebabkan tubuh mengalami gejala panas dalam Hindari mengkonsumsi makan atau minuman dengan suhu yang terlalu panas tentunya Jika baru selesai dimasak, tunggu sampai suhu menjadi hangat atau lebih dingin lagi Dan bisa diterima dengan baik oleh mulut Dengan mengurangi makanan atau minuman tersebut, kita dapat mengurangi resiko dari panas dalam Ya, betul ya, jadi kurang lebih minum air putih itu merupakan salah satu penyebab utama dari gejala panas dalam Karena saat tubuh kekurangan cairan atau kurang minum air putih nih Tubuh akan mengalami peningkatan suhu dan lebih mudah mengalami proses inflamasi Mukosa yang kering juga akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada saat kita menelan atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh Jadi jangan lupa, konsumsi air putih dengan jumlah yang cukup Selalu diingat, 2 liter sehari atau minimal 8 gelas sehari Panas dalam memang mengganggu Tapi jangan khawatir Dengan menerapkan tips-tips yang sudah kita bahas tadi Kamu bisa mengatasi panas dalam dengan sangat mudah Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter Karena kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya Bye!